Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan uja dan puji sepuluh Kehadirah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Karena atas izinnya dan juga rahmat serta inayahnya Kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama Di Auditorium Gedung Musium Bayang pada siang hari ini Dalam rangka untuk menyaksikan pak gelaran atau festival Bayang Kurang Nusantara Hadirin yang saya hormati terutama yang saya hormati Pimpinan hubungan Bayang GUM dari Kalimatan Selatan atau dari Banjarmasin Yang terhormat Bapak Dr. Adasi Haji Muhammad Tahap MPD Dan juga terima kasih dan selamat datang kepada grup Bayang orang hukum dari Banjarmasin Kalimatan Selatan Tidak ketinggalan pulang kepada ibu guru atau bapak guru pemimpin dari SMA Negeri 2 Jakarta Barat Juga agak mencapkan terima kasih dan selamat datang di Auditorium Musium Bayang pada siang hari ini Dan tidak ketinggalan juga para pelanggan atau penonton Atau pengunjung masyarakat secara umum di Musium Bayang pada siang hari ini Sudah menginjak hari ketiga Di gedung ini diadakan festival Bayang Kurang Nusantara Hari pertama tanggal 10 kita gelar Bayang Gaya Betawi atau kita sebut juga Bayang Kupera Betawi Kemarin kita gelarkan Bayang Gaya Sumatra Yang kita tampilkan adalah Bayang Kurang Binika Tunggalika Atau bisa disebut Bayang Kurang Binti Siapa yang sudah melihat Bayang Binti? Belum Suatu saat pasti akan melihat Tiba saatnya pada hari ini kita akan menyajikan Bayang Gung Bayang Gung dari Banjarmasin Kalimatan Selatan Grup Bayang Gung ini sengaja kita datangkan langsung dari Banjarmasin Di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Taha MPD Beliau ini adalah Kepala Dinas Kebudaya dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu Kalimatan Selatan Tepuk tangan inilah beliau Dan secara bergiliran setiap hari kami sengaja mengundang Adik-adik siswa dari tingkat sekolah menengah atas Atau sederajat atau setingkatnya Sengaja kami akan memberikan suatu apresiasi Memberikan motivasi ilmu pengetahuan tentang seni budaya yang bergembang di negeri kita Permasalahannya langka sekali atau sangat disayangkan apabila adik-adik remaja kita tidak mengenal budaya kita sendiri Khususnya wayang orang Dua, tiga hari ke depan kita masih bergelar di sini Untuk besok hari Jumat Kita akan menggelarkan wayang orang gaya Pasundan atau Jawa Barat Nah, barangkali di antara adik-adik atau penghujung yang ingin nonton lagi Silahkan, kami sangat terbuka Kemudian hari Sabtu Kita akan menggelarkan wayang orang gaya Surakarta Ya, wayang orang gaya Surakarta Kemudian hari minggunya Kita lari ke Pulau Bali Kita akan menyaksikan Kelaran wayang orang gaya Bali Siapa yang penasaran? Nyok, silahkan Berbondong-bondong ke musim wayang Bawang temennya, bawang keluarganya Bawang PRT, PRB, panurah, pacangkan Kalau perlu orang sekampung di bawah semua Baik, itu sekedar intervensio dari saya Hadirin yang saya hormati Baiklah, tidak ada kata-kata yang lebih indah Apabila kita tidak menyapa tamu kita Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Daran Eskar Untuk memberikan sepatah-dua patah katanya Untuk memberikan informasi tentang Pak Haji Darani Waktu dan tempat pemikir selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Baik? Senang gak nonton? Belum kan? Pertama-pertama saya ingin banyak terima kasih Ke Bapak Tohang Yang telah ikut partisipasi Dalam kegiatan festival bayang orang musantara Terus saya sampaikan kembali Bahwa kegiatan ini sengaja kami selenggarakan Sesuai dengan tugas pokoknya Museum Wayang Jakarta ini Adalah memberikan informasi Atau menginformasikan Wayang-wayang yang ada di seluruh Usantara Terutama wayang-wayang yang hampir punah Terus serang aja Sekali lagi Saya sengaja mengundang dari Banjarmasin Karena wayang kum ini memang sudah hampir punah Untuk itulah coba dipergerakan di sini Waktu itu saya sempat ke Banjarmasin Melihat wayang banjar Dan juga kebetulan saya masuk museum Di situ ada makhluk tanya Yang biasa dipergerakan untuk wayang orang kum ini Untuk itulah saya perasakan Seperti apa sih pergelaran wayang orang kum ini Karena waktu saya kebanyakan Saya juga belum pernah menonton wayang orang kum ini Untuk itulah saya kesempatan pada ini Untuk ditampilkan di museum wayang Nah sekali lagi Bahwa tugas dari museum wayang ini Untuk terus memperkenalkan Wayang-wayang yang ada di seluruh Usantara Nah untuk tahun ini Kita baru memperkenalkan 6 daerah Wayang orang Sebelumnya kita juga mengampilkan Mengampilkan wayang menak dari seluruh Usantara juga Jadi kita akan bertahap terus memberikan informasi Mengapresiasikan pengenalan budaya-budaya Usantara di Indonesia ini Dan sampai nanti kegiatan atau wayang ini juga Karena kita tidak mau penin Tidak mau perhatikan Akhirnya diakui oleh Negara orang gitu Akhirnya setelah diakui negara orang baru ribut Wah itu kan punya Indonesia Ini punya Indonesia Sementara kita sendiri gak mau penin Untuk itulah tugas dari museum wayang ini Terus berusaha untuk Menghidupkan kembali Memberikan kembali Wayang-wayang yang ada di Indonesia ini Karena wayang ini sudah diakui dunia Menjadi karya budaya Untuk itulah kita dukung Dan sengaja Untuk kami mengundang dari sekolah Supaya Teman anak-anak ini bisa Terus mendalami Kali yang tidak ikut mendukung Daripada kegiatan Perkembangan Perwayangan di Indonesia ini Sekali lagi Selamat menyaksikan Bagaimana Pergelaran wayang bung ini Dan kalau penasaran Masih ada dua hari lagi Pergelaran wayang Sunda Wayang Wayang Surakarta Dan wayang Bali Silahkan sekali lagi Untuk menyaksikan Dan ini kesempatan Karena kalau kita Sengaja nonton Dimana kan susah Nah Di Jakarta ini Ada fasilitas Yang kita siapkan Setiap saat Bisa nonton wayang Di hari minggu Besok juga ada Dua pergelaran Di samping wayang Orang Bali Juga ada Wayang orang Surakarta juga Ada dua Gaya nanti di hari minggu Silahkan untuk menyaksikan Di samping Wayang orang Juga di setiap hari minggu Ada pergelaran Wayang Golek Sunda Ada wayang Kulit Betawi Ada wayang Orang Betawi juga Kemudian ada Wayang Kulit kurwa Jadi yang Pengen Nonton Tinggal memilih Insya Allah Nanti tahun 2014 Akan Disemadarkan Setiap Minggu juga Bahkan Full ya Itu setahun Kecuali Berang Ramadan Kita tidak pergelaran Jadi mulai Januari Kita sudah ada pergelaran Jadi silahkan Informasikan kepada Keluarga Sanat saudara Untuk Berkunjung ke Museum Mayang Untuk menyaksikan Pergelaran Jadi Museum Mayang Tidak hanya sekedar Menampilkan Atau memamerkan Koleksinya Tapi juga Bisa melihat Bagaimana Wayang itu bisa bergerak Jadi tidak sekedar Ditampilkan di kamera Saya kira Begitu Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Apabila Di dalam penjagaan ini Masih Panyakan pergerakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Bapak Haji Dalam Haskar Yang sudah memberikan Sambutannya Pada siang hari ini Tidak lengkap Dan kurang pas Rasanya Apabila tidak ada Kayung bersambut Untuk itu Kami mohon Perkenannya Pada Bapak Dokter Andes Haji Muhammad Tahan Dibidin Untuk memberikan Apa Sekedar Ilustrasi Atau informasi Tentang Pergilaran ini Barangkali Tentang ilustrasi Tentang apa-apa Yang terjadi Di Banjarmasin Sama Barangkali Moga Bapak Kami mohon perkenannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat siang Salam sejahtera Buat kita semua Bapak Pimpinan Museum Wayang Berserta Jajarannya Yang saya hormati Bapak-bapak Para pengamat Wayang Orang Yang juga Saya hormati Ibu Dan Bapak Guru Bumpimbing Yang ikut Serta Membawa Siswanya Ikut Serta Menyaksikan Pergerakan Wayang Bum Pada hari ini Yang juga Saya hormati Hadirin Hadirat Yang berbahagia Pertama Saya Mengucapkan Terima kasih Atas kesempatan Yang baik Ini Bisa Berdiri Untuk menyampaikan Sepatah Dua kata-kata Hal-hal yang Berkaitan Berangkali Tentang Pergerakan Wayang Bum Pada hari ini Pertama Tentu Kami Berterima kasih Ketika Menerima Semacam Informasi Yang berupa Undangan Agar Ikut Serta Berperan Dalam Pergerakan Bestival Wayang Orang Nusantara Dan kami Menyambut Baik Undangan Tersebut Sehingga Pada hari ini Kita tinggal Menyaksikan Saja lagi Apa Realisasi Daripada Rencana Dan undangan Tersebut Perlu Disampaikan Bahwa Grup Ini Sebenarnya Nama Grup Yang tampil Ini Grup Sangger Seni Citra Luhur Budaya Benua Tetapi Mengingat Di grup Kami Ini Sebenarnya Kurang Lengkap Kalau Tidak Didukung Oleh Beberapa Person Grup Lain Jadi Ini Perlu Diketahui Para Pemain Ini Disamping Dari Kabupaten Tanah Buku Juga Ada Dari Kabupaten Kota Baru Dan Khusus Dari Kota Manjaya Banjar Basin Beberapa Orang Yang Terlibat Ini Memang Punya Sejarah Atau Historis Bahwa Mereka Adalah Keturunan Dari Para Orang Yang Mencintai Seni Wayang Kulit Sebenarnya Wayang Kulit Di Banjar Basin Jadi Para Dalang Itu Seingat Saya Dalang Itu Dikumpulkan Dari Beberapa Kabupaten Lalu Mereka Berlatih Bersama Satu hari Biasanya Lalu Bergelar Wayang Di Banjar Basin Jadi Memang Pemain Itu Ada Orang Yang Paham Betul Tentang Cerita Wayang Dan Tata Cara Bersuaranya Dan Sebagainya Karena Dimainkan Di Para Dalang Nah Sekarang Para Dalang Ini Pada Sudah Sebu Ada Beberapa Anak Yang Cucunya Keponatannya Yang Ikut Serta Sampai Sekarang Berupaya Melestarikan Cuman Sangat Jarang Juga Tampil Di Banjar Masin Ini Memang Karena Memang Sudah Apa Yang Bapak Sebut Hampir Punah Berarti Kan Belum Punah Kita Perlu Ritalisasi Lalu Kita Mengajak Para Remaja Ini Latihan Geraknya Latihan Cara Pengucapannya Sehingga Juga Di Sana Sini Padahal Karena Kita Belum Mempersiapkan Betul Latihan Yang Maksimal Katakanlah 3 Bulan Atau 4 Bulan Mereka Sudah Pernah Main Lama Tidak Main Ada Kakakuan Ini Salah Satu Faktor Karena Para Seniman Kurang Bergerah Dalam Berlatih Atau Kurang Bergerah Dalam Memutipasi Atau Melakukan Latihan Latihan Memahami Itu Apa Wayang Orang Wayang Gung Karena Kadang-kadang Tidak ada Tampilan Undangan Ditampilkan Artinya Mereka Sia-sia Berlatih Tapi Kalau Tidak Saya Kapan Tampilnya Kalau Tidak Nah Ini Kebetulan Ini Museum Yang Jakarta Ini Yang Mengundang Ya Alhamdulillah Kami bisa Ikut Tampil Bersama-sama Sedikit Informasi Perkembangan Seni Teater Tradisi Di Kalimantan Selatan Memang Yang Masih Bergerak Ini Memandang Jadi Memandang Ini Selalu Kapan Ada Keramaian Pengantinan Kapan Ada Tamu Datang Kadang-kadang Selalu Disukukan Penampilan Teater Tradisi Memandang Juga Ini Khas Kalimantan Selatan Kadang-kadang Kalau Keluar Daerah Di Jakarta Atau Di Provinsi Lain Itu Memang Sering Ditampilkan Memandang Konon Kabarnya Disini Sudah Pernah Juga Tampil Memandang Nah Jadi Dan Mereka Mereka Ini Sepertinya Juga Pemain Memanda Juga Jadi Rangkap Mereka Ini Rangkap Pemanda Disamping Memanda Yang Masih Juga Ada Wayang Gung Ini Yang Sudah Punah Mungkin Hampir Punah Atau Seperti Teater Tradisi Tan Tayuman Kemudian Dama Rulan Juga Ada Abdul Murug Kemudian Ada Jambit Carita Juga Istilahnya Seperti Yang Teater Tradisinya Teater Tradisi Cuman Wayang Untung Ini Insya Allah Kami Mencoba Nanti akan Karena ada Motivasi Disini Kapan Waktu Nanti Diundang Lagi Mungkin 2 tahun Mendatang Kita akan Mencoba Lebih Menggarap Sesuai Dengan Tidak Menghilangkan Unsur 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 Aslinya Tetap Berbijak Kepada Wayang Yang Sebenarnya Saya Pikir Tentu Saja Kami Terakhir Mohon Masukannya Nanti ya Mohon Bantuannya Kritik Dan Saran Kepada Pak Aman Kira-kira Bagaimana Untuk Kita Bisa Uji Cobakan Tampil Wayang Orang Ini Wayang Menunggu Dalam Masa Masa Kini Seperti Jadi Kalau Di Banyan Masin Itu Kadang Tampil Kalau Kita Menonton Menyaksikan Kurang Menarik Pak Karena Mereka Sesuai Bagum Kemudian Mereka Tidak Terlatih Dalam Teori Vokalnya Kita Masukkan Teori Vokal Dalam Teater Modern Kemudian Move Kemudian Bagaimana Mereka Tidak Dating Dan Sebagainya Itu Terus Perhatikan Untuk Kebutuhan Terima Kasih Atas Undangan Yang Diberikan Kepada Kami Mohon Maaf Jika Terdapat Kekurangan Dan Kesalahan Kami Cukupkan Sampai Disini Saja Sepatah Dua Pata Kata Sebagai Informasi Sedikit Tentang Seni Teater Boyang Bum Dari Banyan Masin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang dilaksanakan Dari Musyum Bayang Terutama Yang bergerak Di bidang Pedalangan Maupun Penelitian Kami selalu Bergandeng tangan Dengan Pihak-pihak Instansi terkait Seperti Persatuan Pedalangan Indonesia Dan juga Senawangi Dan juga Seniman-seniman Dan budayawan Ini Suatu Suatu Apa itu Istilahnya Sirkulasi Saudara Kita Yang selalu Erat Dan juga Tidak Ketikalan Juga Dengan Bihak-bihak Luar Yang Notabene Bisa Kita Ganteng Perlu kami Perkenalkan Pula Pada siang hari ini Adalah Sudah hadir Di antara Penamatnya Yaitu Pak Haji Darujimat Pak Darujimat Ini adalah Ketua Satu Persatuan Pedalangan Indonesia Ketua Satu Pemadi Kemudian Pak Promundoni Antrian Nusuman Beliau ini Seorang budayawan Dari Pasundan Lata Pasundan Kemudian Pak IGP Sutarte Beliau ini Asli Bali Dan Sudah Berkesibu Di Dinas Kebudayaan Beliau ini Juga Salah satu Budayawan Kita Dan juga Seniman Tenar Dari Kuluh Bali Yang sudah Fama di Jakarta Bapak Kemudian Bapak Kek Karsila Beliau ini Juga Seniman Budayawan Dari Tanah Pasundan Beliau ini Berkecikup Di Radio Republik Indonesia Di RRI Jakarta Dan juga Masih banyak Saudara-saudara Kita Yang terkait Di lainnya Mungkin Hari ini Belum bisa Bergabung Dengan kita Baik Hadirin Yang saya Mahmati Saya akan Menyapa dulu Lada di kita SMA 52 Bagaimana Semangat SMA 2 Bagaimana Semangat Tadi sebenarnya Saya cuma Pleasantan Sebenarnya Saya Pengen Tahu Saya Pengen Tahu Jeli Tidak Sengaja Padahal Saya Tahu Adik-adik Cerita yang Akan Disajikan Ini Adalah Ngambil Dari Serial Ramayana Siapa Siapa yang Sudah Tahu Tentang Ramayana Belum Nanti Kita Saksikan Bersama Di antara Cerita ini Adalah Unsur Cerita dari Ramayana Kemudian Saya Minta Tolong Untuk Dicermati Perhatikan Cermati Dan Nikmati Nanti Dari Alur-alur Cerita yang Disajikan Wanya Gung Ini Nanti Ada Beberapa Pertanyaan Ada Quiz Ada Quiz Nanti Yang akan Dipandu oleh Bapak Ngkaya Karzila Nanti Siapa yang Bisa Menjawab Dengan Benar Dengan Sesama Dan Dalam Tempo Yang Sengkat Sengkatnya Nanti Akan Mendapatkan Dogress Setuju 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 Ya Harus Setuju Harus Semakan Kemudian Nanti Di Akhir Cerita Nanti Akan Ada Suatu Dialog Interaktif Artinya Tanya Jawab Dari Nalsumber Barangkali Dari Sutradara Atau Mungkin Barangkali Dari Bapak Tahan Sendiri Barangkali Untuk Berdiskusi Dialog Tanya Jawab Apa Apa Yang Diberikan Oleh Penyaji Dan Kemudian Apa Apa Yang Perlu Diketahui Oleh Audiens Setuju Ya Untuk Itu Karena Ada Generasi Muda Semua Duntung Sampai Dengan Kira-kira Pukul 15.30 Saya rasa Masih kuat Semangat Setuju Setuju Oke Baik Karena Waktunya Sudah Cukup Siap Sudah Menunjukkan Pukul 13 Lewat 25 Menit Akan Sedikit Saya Cumulikan Sinopsis Cerita Judulnya Adalah Garah Rahwana Caket Nanti ada pertanyaan Tidak bisa menjawab Kebangetan Judul ceritanya adalah Garah Rahwana Barangkari Musik Ilustrasi Saya sambil Membacakan Sinopsis Garah Rahwana Suntradara Firhansa Di bawah Pimpinan Bapak Dokteranis Haji Muhammad Taha MPD Prabu Rahwana Dilanda Kesedihan Galau Dewi Sinta Hilang Dijulek oleh Rahwana Dewi Sinta Hilang Dijulek oleh Rahwana Hanuman Pancasona Dihutus Untuk Kealengkau Untuk Menghancurkan Garah Atau Nafsu Jahat Rahwana Perang yang utama Adalah menghadapi Nafsu Jahat Yang selalu ada Perang yang melawan Alangka Hanyalah Gambaran Bagaimanapun Kejahatan Akan Dikalahkan Oleh Kebaikan Garah Rahwana Dikalahkan Oleh Hanuman Sang Kerabuti Atau Monya Gewi Sinta Tutup Dibas Namun Keraguan Kesuksian Gewi Sinta Perlu Ditanyakan Di dalam Pergelaran ini Selamat Menyaksikan Bila kita Oleh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih 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 cukup bagus, sehingga kawan-kawan ini mau memerankan atau mau memainkan wayanggung atau mau meresaikan teater wayanggung sebagai teater tradisi yang khas Kalimantan Selatan itu yang pertama saya lama bergaul dengan kawan-kawan semua ini, mereka ini memang pertama mencintai akar tradisi mereka di tempat masing-masing mereka ini sangat senang dengan pergelaran-pergelaran memanda pergelaran wayanggung mereka sangat senang, jadi itu yang kedua, mereka berpikir juga kalau tidak ada mereka ini tidak ada lagi yang lain jadi kalau tidak mereka siapa lagi kalau tidak sekarang kapan lagi, mereka itu punya prinsip seperti itu, jadi itu yang membuat memotivasi mereka ini mau berlatih malah kalau ditanya seperti di manjar masin ini kamu mau latihan teater tradisi atau mau teater modern atau mau jadi dance apa itu dance ya yang apa yang modern itu mereka biasanya jawabnya saya mau main tradisi saja karena katanya kalau main tradisi itu dibawa ke Jakarta kalau mau band biasanya sudah kalah dengan orang yang Jakarta jadi kita harus memutamakan tradisi yang harus dipelajari seperti musik panting musik panting kan tradisi juga baik, tepuk tangan adik-adik untuk melalui kita yuk siapa lagi yang mau bertanya ay sini dong ay gitu baik kau mau ini gak bang mau hadiah gak hadiah pertanyaan cuma satu tapi memang mendalam sekali pertanyaannya ya boleh lah bu tentunya berikan lah kasih untuk Miko ya silahkan sabar ya Miko mendapatkan tentunya cendera matang dari musik wayang tepuk tangan sini saya masih ada dua hadiah untuk siswa-siswi yang mau bertanya baik itu ke musik wayang boleh ya disini kebetulan ada pimpinan atau dari apa kepala musik wayang ada padahal disini boleh juga kenal sumber kita yang hadir pada jauh dari Banjarmasin menuju ke Jakarta itu berapa jam coba ya silahkan sebutkan nama dan kelas berapa apa yang ditanyakan nama saya Mutiara dari kelas 11 SPSP saya mau tanya seberapa sulit sih memerankan wayang orang seperti ini jadi berapa lama juga latihannya seberapa sulit memerankan wayang yang ya memerankan wayang goking silahkan duduk disini dulu tekan dengan saya langsung Bapak menjawab seberapa sulit sih mempelajari wayang ini kira-kira berapa bulan bisa latihan dan bisa diawai seperti Bapak Ibu ini gitu ya oke silahkan Bapak ya mungkin nanti ditambahkan oleh kawan-kawan mungkin seberapa sulit itu mungkin perwakilan Hindu orang karena masing-masing orang kan beda kesulitannya pertama-tama saya ingin menginformasikan mumpung kami ada disini di Jakarta di Bukota di Bukota negara pernah dengar Kalimantan ya tapi belum pernah kesana mungkin mungkin bayangannya bagaimana gitu kan orang Kalimantan jadi sedikit pelurusan sedikit kalau tadi ini ada informasi kita orang Banjarmasin jadi sebenarnya disini yang utama adalah yang bawah kita ini adalah dari tanah bumbu jadi istilah satu kebupaten pembekaran sudah berapa tahun sekitar 5 tahun 10 tahun dan bupatinya itu yang paling muda saat ini di Indonesia sekitar 6 jam dari Ibu Kota Provinsi yang di Banjarmasin kemudian juga ada dari Kota Baru jadi kita ada 3 kekuatan disini dari Tanah Bumbu Banjarmasin dan Kota Baru Kota Baru itu nyeberang lagi 2 jam lagi mungkin pernah dengar lagu Paris Parantai Kota Baru gunungnya Mbak Mega nah itu jadi itu sekedar informasi jadi bukan dari Banjarmasin kemudian mengenai faktor kesulitan sangat sulit kalau tidak belajar jadi kalau menurut pribadi memang agak sulit karena kita di wayang gunung ini ada pakem pakem jadi berdialog bukan cuma sekedar berdialog seperti tiap modern tapi berdialog ada aksentuasinya wayang bagaimana pelajari itu kemudian dari gerak pakem gerakan wayang juga dan musiknya juga jadi kita harus mempelajari paling tidak wayang itu sendiri itu apa dulu jadi itu foto kesulitannya tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau mempelajari jadi sekedar ini saja mumpung kita bertemu dengan adi-adek sekedar sharing aja karena kami ini juga dari adi-adek juga umur kami semula semula dulu memang modern juga basic kita dari teater modern tapi kita berpikir bukan so moralis kalau kita modern band atau teater modern di barat sana luar biasa kemajuan kalau kita tidak mengambil ideom-ideom atau mengambil dari daerah kita sendiri kaksi apa lagi Indonesia begitu kaya dengan kebudayaan dan seni budaya mungkin itu saja untuk adi-adek yang satu ini silahkan ada tambahan ada tambahan lagi mungkin dari mbak Sinta dari Sinta kesulitan Sinta memerangkan topo Sinta itu tidak semua orang bisa tidak semua wanita itu bisa seperti hanya ratwana tadi ini adalah peranan yang paling berat dalam suatu tokoh cerita maya Sinta kesulitan Anda memerangkan sebagai Sinta itu bagaimana silahkan sebenarnya tidak terlalu sulit cuma dia yang harus bisa belajar lagi harus bisa logatnya juga beda sama ngomong biasa ya coba kita akan kita akan perhatikan masih tetap Sinta sebentar dan itu barusan ngomong yang aslinya sebagai siapa namanya tadi Irisma sekarang tokoh Sinta yang tadi lemah lembut begitu ceritanya silahkan kawas kakang Prabu gitu iya tepuk tangan dong iya bang Risma luar biasa itu tidak semuanya bisa ya bisa menanggungi mudiara mudiara coba bisa gak memerangkan seperti Sinta tadi ayo seperti tadi Risma ngata kakang nas yang mendorong kakang gitu ya kakang Prabu kakang Prabu kakang Prabu kakang 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 tepuk tangan dong itu ini ya luar biasa ya baik mas tadi tolong dikasih juga satu jadi nanti ini ini Risma mewakili dari SMA 2 tepuk tangan untuk Risma jadi seberang eh M. Putiara ya itu Risma di Putiara jadi saya salah kalau Afgan belum dapat seberan Afgan Afgan yang mana Afgan tadi belum Afgan ya belum Robin Robin belum dapat nanti saya akan siapkan juga untuk Robin ya dan terutama saya akan memberikan spesial untuk ibu guru tadi ibu pemimpin adakah diwakili saja kalau gitu siapa yang memakili ibu guru silahkan siapa itu yang tadi menyatakan pula oke disini siapkan mewakili ibu guru ya disini tapi saya sebelumnya akan tanya bagaimana melihat tampilan atau tontonan tadi menurut anda secara jujur apa yang harus dibenahi dalam atau apa ya menurut anda rakan-rakan dari pelenggaran semuanya yang begini bagi bagus sih tapi dilihat-lihat lagi salah satu pemainnya yang masih sempat sempat kaya oh oke 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 semoga semoga budaya Indonesia yang sudah hilang semakin maju bisa di apa apa di mata manusia tadil duang milah buang mas mas bandi tolong ini mewakili dari ibu guru tadi tolong diterikan juga iya baik terima kasih salam dong nah begitu salam untuk bapak ibu guru di SMA 2 ya bapak ibu tentunya kita tidak merasa puas mudah-mudahan kita tidak merasa puas dalam suatu repertoran atau pertunjukan namun sebelum tentunya, oh ini tebak siapa? oh masih ada siapakah? oh ada yang mau ngomong, siapa yang mau ngomong? eh? ayo siapa lagi? yang mau bertanya terkait dengan pergelaran ini, kita sebagai orang atau anak Indonesia harus lebih mampu nanti ke depan harapan dari bapak ibu dan kakak-kakak yang ada pada kesempatan share hari ini, mengharapkan anda mampu untuk menestarikan kebudayaan bangsa silahkan masuk sini iya sebutkan nama dan kelasnya berakhir saya Tarita dari 10.43 saya mau menanya kan ada banyak cerita di Indonesia nah kenapa memilih cerita ramayana dan apa peran yang paling sulit di dalam cerita ini dan bagaimana menyatukan bahasa Indonesia bahasa banjar dan bahasa jawa dalam satu kejahatan ya silahkan duduk dulu disini karena ini lumayan pertanyaannya tadi pertanyaan pertama kenapa memilih cerita ramayana kedua apa peran yang paling sulit di dalam tokoh ramayana ini gitu ya terus yang ketiga pembangunan bahasa nasional bahasa banjar dan bahasa jawa serta ada tadi sedikit memang tepuk tangan untuk daerah banjar ini ya di Kalimantan selatan ini tadi saya dengarakan disini ada bahasa nasional dan bahasa banjar ada bahasa jawa ada bahasa sundanya juga dan ada dialect dari Banyuwangi dan juga ada dialect dari Lomboknya ada ini luar biasa ini udah perpanduan Indonesia sekali baik Bapak apa pertanyaan dari adik kita tolong dijawab bisa berantai silahkan terima kasih siapa tadi namanya Talita Talita mengapa kami memilih cerita dalam ramayana ini Garah Rahwana mungkin ada cerita ramayana dengan lakon Garah Rahwana dalam sejarahnya sendiri kan mungkin ini sebuah cerita yang sangat populer sudah sangat terkenal sudah sangat ya mendudia sudah dengan ceritanya itu dasar pertama kami untuk mengatakan cerita ini kemudian tadi dan juga kenapa ada gaya bahasa-bahasa ini ada gaya Banyuwangi dari bahasa dialect-dialect tapi beda-beda kebetulan disini bukan semuanya orang banjar Pak kami kebetulan bukan semuanya orang banjar ada yang keturunan subugis karena di Kalimantan Selatan itu Pak nyampur semua tapi kami semua senang mempelajari jadi mungkin masalah di elek ini kata si Sinta tadi ini asli keturunan bugis mandar Pak bugis mandar bukan orang jawa tapi dia ingin mempelajari karena pesan buat adik-adik semua kebudayaan kita adalah identitas kita jadi kalau bukan kita siapa yang akan menestarikan budaya kita siapa yang akan menestarikan kebetulan disini semua kami seniman bukan akademisi bukan akademisi tapi kami menceritai luar biasa yang paling berat dalam cerita ramaya ini mungkin kita let's break ke pertanyaan pertama dulu sekedar informasi lagi buat adik-adik sekalian jadi kenapa peran ramayanan karena pak kemnya ramayanan kalaunya wayang itu tapi kalau wayang kalau wayang orang itu mahabratan jadi itu yang mendasari kenapa kami milik cerita ramayanan kemudian yang mana yang paling sulit jadi masing-masing orang itu beda kalau saya sulit mengeratkan doa sita jadi masing-masing orang beda mungkin di mana dia spesialisasinya atau apa kemudian bagaimana memadukan antara bahasa jawa ada jawa kemudian ada banjar dan Indonesia jadi bahasa banjar itu sebenarnya 75% 70% adalah bahasa Indonesia cuman ada O, U, E, dan I ininya dan asal-masalnya gemelan datangnya ke Kalimantan juga itu dengan hikayat Putri Dunyung Pui namun bangguran itu gemelan itu datangnya dari jawa jadi ada perpaduan unsur-unsur persinggungan budaya bahasa mengurus budaya itu jadi bahasa itu kita di Kalimantan itu selain bahasa banjar banjar itu ada yang mirip-mir bahasa Jawa bahasa Sunda jadi ya itu yang melatari kenapa bahasa itu bisa dikokkan cuman cara pengucapannya saja yang mungkin agak cepat jadi kalau orang banjar itu berdua seperti orang berapa orang itu rame kayak orang berkelahi kalau dia ngomong cepat sebenarnya bahasa Indonesia bahasa banjar melahir sebenarnya bahasa banjar jadi ada perempuan itu mungkin para hasil ada menambahkan ya menambahkan saja perempuan tadi ada pertanyaan menariknya yang paling sulit itu perangnya apa sebenarnya itu relatif kalau mungkin kalau bagi kami-kami yang berperang sebagai monyet atau sebagai kati-kati itu kami melakukan hal yang terbalikannya dari topeng monyet kalau topeng monyet kan memanusiakan monyet kalau ini memonyetkan manusia nah itu ada tantangan tersendiri bahkan ada salah satu itu mungkin mungkin sudah tidak ada lagi ya sampai praktek makan pisang dan sebagainya supaya ya ada hal-hal seperti itulah jadi kalau sulit kalau bagi saya mungkin itu tadi memanusiakan monyet eh apa memonyetkan manusia tapi kalau mungkin bagi perempuan yang paling sulit apabila dia disuruh menjadi Dewi Sinta nah mungkin ada lagi bagaimana oh iya anggap banan ini anggap banan ini terculik sedikit penampakan yang ketiga ya yang melakukan bahasa-bahasa yang disini kebetulan memang bahasa banjar itu campuran dari berbagai bahasa ada juga ada bahasa Arabnya juga ada bahasa Jawa bahasa Sunda juga tapi orang-orang ini agak bertentangan bunyinya sama kalau bahasa banjar itu bujur itu artinya benar tapi kalau bahasa Sunda bujur artinya pantat tapi ada beberapa kesamaan juga seperti lawang lawang itu sama bahasa Jawa itu jadi memang bukan mencampurkan tapi memang bahasa kita memang seperti itu ya bukan mencampurkan terjadi dengan dengan sendirinya kira-kira untuk jawabannya untuk tiga bisa ada yang menampakkan lagi pada kali cukup ya tepuk tangan dong untuk sebuah yang baik Kalita Anda mendapatkan cerita mata dari muslim wayang Indonesia oke Kalita luar biasa dan tolong sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-temannya hati dari muslim wayang salam dulu ke sana ya ya baik terima kasih salam dari teman-teman kita dari kita dari Banjar juga ya yang dari Tanah Bumbu ya Keupatan Tanah Bumbu Banjar masih di sana dan Bapak Ibu tentunya kami merasa kuas dan bangga juga atas kehadiran Ibu dan Bapak untuk memberikan spesial suku yang pergi festival wayang orang Nusantara namun ada sedikit pesan spesial dari pengamat yang kami datangkan pada kesempatan sore hari ini berkenan tentunya Bapak Haji Danum Cimak untuk memberikan pesan dan awam sampai dengan akhir dan ini sangat luar biasa baik tepuk tangan untuk adik-adik kita ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya melihat pergelaran ini sungguh menakjubkan dan selamat datang rekan-rekan dari Kalimantan Selatan datang di Jakarta kota yang sangat pencetimu saya punya penangan di Banjar Palu jadi adik saya sering Jakarta saya tidak akan berbicara lebih jauh ke teknis ya karena ini Pak Angge memang merupakan serikas dari daerah masing-masing cuman saya saling sekali karena pemain ini adalah SGM yang berkualitas gitu ya dan tidak ada ungkapan lain yang saya sampaikan kecuali mari kita aplos sekali lagi pada grup saya SGMnya sudah sangat bagus sekali saya bersih-bersih dengan teman-teman tadi wah ini luar biasa ini kami punya layang pungbetari tadinya wayang membetahui ini memang sejarahnya sudah bukan hampir punah memang sudah punah terus kita angkat kebetulan Pak Dalam ini sebagai Kepala Mosomayang kami dari Bapak di Provinsi DKI Kalimantan juga ada mereka kami Pak Sirajul Ketua Bapak di Kalimantan Selatan kami diberikan kelonggara jadi mitra Mosomayang 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 yang punya program yang punya duit kalau Pak Dik punya duit Pak terus kami yang menyediakan materinya seperti ini setiap minggu kita tampil ada wayang mulit Jawa ada wayang ada wayang ada wayang dan nanti depan tahun depan ada wayang revolusi wayang kancil terus mudah-mudahan wayang pintik kalau kami punya wayang detali itu belum seperti ini karena tadinya sudah tidak ketahuan ribanya terus terpaksa nekat kostumnya tidak sebaik disini saya jujurannya ini lebih bagus dan lebih dipengenang sesuai dengan tokoh karakter yang dimainkan tetapi karena kami punya partner kerja yang punya program dan duit maka wayang kompetan ini bisa tampil dengan sangat terpaksa tapi tanggapan masyarakat cukup bagus dan wayang kompetan ini juga sudah dibawa Pak Dahlan ke Kekulu terus Mabel terus Dara-dara lain ini sudah mulai berangkat saya dari pepari di TKI berhatiin dengan Bapak bahwa ini jarang petas saya mohon Pak nanti mungkin teman-teman grup ini bisa diprogramkan dipetaskan di tempat-tempat wisata misalnya atau pertukaran antar provinsi kalau pendam masih ada itu ya lintas program lintas provinsi itu saya rasa bisa di apa di sederanya tuker kayak tutas seni seperti tutas seni nah ini tolong Bapak bisa menggandeng juga lembaga kebudayaan seperti kompadi atau lembaga-lembaga lain disini ada lembaga-lembaga seperti BKKI nah itu untuk lebih sering menampilkan wayang buk ini di objek-objek di sana hal-hal yang yang bias saya hanya menyarankan barangkali lagu-lagu daerah lagu-lagu daerah untuk bisa improvisasi mengirigi jalannya satu cerita cerita apa saja yang bisa nanti ditanggalkan dalam buk-abiju daerah saya sarankan inilah lebih nanti kepada kekasarnya bayang kalimantan saya sarankan itu bagai yang saya sarankan dan sekali lagi saya senang sekali datangkan teman-teman ini dan nanti selamat jadat buah bila itu bayang salam bagi kepada bapak baik terima kasih dan tentunya dari audiens disini ingin tahu siapa dari wayang buk ini sebagai koreografer siapa koreografer penata tadi ya oke baik memang kalau saya saran pribadi tadi melihat ini koreografernya sudah bagus sekali terutama dari gerang-gerang poinnya tadi itu sudah ada keseragaman begitu pun tadi dari Putra Indrajit dan juga itu sudah seragam itu sudah dilatihkan itu yang sebut penata gerak atau penata koreografer penata latari itu tadi itu sendiri terus dari komposer jadi komponis dari penata musiknya siapa penata musiknya bapak siapa Pak siapa Pak Pak Ahmad Jaya ya coba agak muncul sedikit gambar pembira dia tepuk tangan untuk Ahmad Jaya ya ini penata musiknya ya baik penata musik terima kasih ya dan pada koreografernya juga baik bapak ibu tentunya apresiasi kami dari warga Jakarta dari adik-adik juga dari para siswa siswi SKM yang hadir pada kesempatan siang hari ini atau story hari ini tentunya tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain ada di Kalimantan Selatan terutama di kaum Pater Tanah Kumpung ada salah satu jenis keseningan yang menarik dan hidup besar-besar ini adalah wayang go ya wayang go jadi tolong dicatat dalam artisan umbari dan pikiran anda Indonesia sangatlah kulti budaya ya di daerah masing-masing memiliki apa namanya kebudayaan yang perlu kita lestarikan bersama baik Bapak Ibu sebagai rasa syukur dan terima kasih kami tentunya dari Kepala Museum Wayang akan memberikan kenangan dan incapan terima kasih terakhir akan langsung diberikan tentunya dari Kepala Museum Wayang Bapak Majidah Sarjana Karawitan kepada sutradara atau yang mewakili dan kepada kesempatan ini adalah Bapak Pimpinan Kepala Dinas Kebudayaan dari Kabupaten Tanah Bumbu berkenan kepada Bapak untuk berhenti juga Bapak Agam Majid silahkan ya ini adalah ya agar kiri terima kasih terima kasih dari Museum Wayang Provinsi DKI Jakarta kepada rombongan dari kesenian Wayanggung Tanah Kepala Tanah Tumpu Banjar Mas satu lagi untuk siapa untuk sutradara atau yang mewakili ya mewakili ya silahkan sutradara dan mewakili ya silahkan dan berkenan kembang ulang lagi berkenan tentunya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan terus jika Padahal terus jika para pemain Wayanggung untuk di foto bersama melakukan fotografer kameramen untuk mengabadikan suasana silahkan posisi seperti grand finder posisi kiri kanan Bapak pengamat pengamat juga terus serta ya silahkan diabadikan dan tentunya kami atas nama Kepala Museum Wayang Provinsi DKI Jakarta berhadukan terima kasih atas kehadiran dari Wayanggung dari Kabupaten Tanah Budu Provinsi Kalimantan Selatan dan tentunya mohon maaf apabila dalam penerimaan kami kurang berkenan di hati begitu tempat yang akan disediakan kurang berkenan di hati inilah kemampuan kami untuk memberikan fasilitas kepada Ibu dan Bapak sekalian mudah-mudahan kita berjumpa di event yang lebih besar dan berdonton yang lebih luas lagi sehingga Wayanggung bisa dipromosikan oleh kita bersama Selamat dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kita berjumpa besok